Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meya Gatrin Fedora Tarigan, saya berasal dari Umbung Cinta Ramai dari klasis Medan Kampung Halang. Nah teman-teman, sebelum kita memulai kebatian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena pada hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan. Dan Tuhan, membuatlah supaya kami dapat melaksanakan dan kami pakai semua firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, tuntunlah kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita punya tema menarik loh. Kalian mau tahu enggak apa tema kita hari ini? Hari ini, tema kita adalah Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat. Dan ayat Alkitab kita, kita ambil dari Yeremia 1, ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menyelengkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memuduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah mengatakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, dari ayat 5, yang katanya, Sebelum aku membentuk engkau, dalam rahim ibumu, aku telah menanam engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menemuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi aku punya cerita pendek tentang Yeremia. Sebelum Yeremia lahir di dunia, Allah sudah menetapkan dia menjadi seorang nadi. Allah memiliki rencana terhadap Yeremia, Supaya mengikuti kehendak-kehendak dan semua perkataan dari Allah. Sama seperti Yeremia juga memiliki rencana bagi setiap orang. Allah bekerja untuk kebaikan kita manusia. Tadi kan tema kita, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kalian tahu gak apa arti berkat itu? Banyak yang bilang berkat itu karunnya dari Tuhan. Karunnya berkat itu adalah sesuatu yang kita miliki. Banyak yang lainnya. Dan kalau misalnya dari aku, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi contohnya, Kan tadi berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Contohnya ya teman-teman, Kalau misalnya kita lagi di sekolah, Teman kita ketinggalan kotak pensil misalnya, Itu hal kecil ya teman-teman. Kita bisa kasih pinjem, Misalnya dia pinjem pulpen gitu kan. Kita bisa kasih pinjem, Kalau misalnya kita punya dua pulpen atau lebih, Kita bisa kasih pinjem. Itu udah menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat menolong, Kita dapat membantu orang lain dalam kesusahan gitu. Kan dia perlu untuk belajar. Dan kalau misalnya, Kalau misalnya lagi korona kayak gini teman-teman, Kita pastikan rata-rata semuanya kita kan dari online gitu. Pasti ada sebagian teman kita atau satu dua gitu kan, Teman-teman yang gak memiliki HP atau alat untuk berkomunikasi daring. Kita bisa ngajak dia, Kita bisa, Kita bisa, Kita bisa, Kita bisa, Ajak dia untuk belajar bersama atau, Atau bagaimana pun caranya supaya dia, Bisa mengikuti kegiatannya. Nah teman-teman, Jadi, Kalau misalnya berkat itu, Gak harus kita punya ini, Harus kita bantu. Gak kayak gitu juga. Kalau misalnya kita senyum, Itu udah jadi berkat kalau gak sih sama, Sama orang-orang itu kayaknya udah baik gitu. Gak mungkin kan kalau misalnya kita senyum terus, Orang lain kayak marah gitu. Jadi, Senyum itu harus dibawa kemana-mana ya teman-teman, Supaya bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi, Kalau misalnya, Yarengnya tadi kan dia, Hidup sesuai kendala. Dia hidup sesuai kendala. Kita juga bisa hidup sesuai kendala. Misalnya, Kita kayak misalnya disuruh sama orang tua kita, Kalau misalnya anak perempuan misalnya, Cuci piring gitu kan teman-teman. Kita cuci piringnya, Jangan kayak aku gak bisa, Jangan nolak. Pokoknya kita harus bisa. Dan jangan pernah putus hasa, Kalau misalnya kita lagi ujian, Kita berusaha, Belajar. Jangan nanti waktu ujian, Aku gak bisa, Nyalesainnya. Terus kita tinggalin gitu aja. Kita harus punya usaha teman-teman, Jangan putus hasa, Jangan, 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 Putus hasa lho pokoknya, Jangan langsung, Down gitu. Jadi, Pada ayat yang ke, Tujuh, Tadi, Tetapi tuhan berheman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda, Tapi kepada siapa pun kau, Ku utus, Haruslah kau pergi, Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, Haruslah ku sampaikan. Jangan kalau misalnya kita disuruh gitu kan, Kita langsung bilangnya gak bisa gitu, Kita langsung gak bisa, Kayak, Aku gak bisa, Gini, 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 Kita harus berusaha, Apapun itu kalau misalnya kita, Kayak mau belajar, Atau mau pikir, Kita harus berusaha. Jadi, Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tema kita hari ini, Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, Terima kasih Bapak, Karena pada hari ini kami telah menyeselesaikan, Menyeselesaikan, Ibadah kami, Supaya, Firman yang kami dengar tadi, Dapat berguna, Dan kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa yang kami sengaja, Yang kami buat, Maupun itu sengaja atau tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.